kita selalu membuat penelitian, percobaan dan penelitian racikan inilah yang menurut kami itu efek untuk akar itu sangat kuat tadi formula yang buat perangsang akar juga kita udah uji dengan bawang seperti apa, kemudian dengan lidah buah seperti apa nah yang menurut kami yang tercepat adalah yang tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami damar permai garden pada kesempatan kali ini masih seputaran cangkok ya cuman kita bahas itu bukan tata caranya karena tata caranya ada di channel kami yang lain sorry ada di konten kami yang lain ini kami pilihatkan sebelumnya ini adalah hasil topping mangga dari cu kanan kita lihat ke atas ya nah ini emang ada salah satu ranting yang sebelah sini itu emang dia nabrak dan nanti kita akan lakukan cangkok dengan metode himpit akar cuman untuk saat ini kita fokusnya adalah membahas mengenai uji jubah kami terhadap temuan jad perangsang akar yang sampai saat ini kami menyebutnya paling kuat lah ya oke ini ada salah satu batang ini eksperimen kami ya nanti kami akan melakukan cangkok dengan metode himpit akar dimana akarnya kita udah treatment disemprot dengan perangsang akar yang kami racik ya ini ada dua alat bantu sengaja kamu perlambat filmnya atau videonya dua alat bantu itu yang pertama adalah grafting dari mangga jadi ada yang graftingnya itu itu ada sedikit mata tunas emang masih belum terlalu jelas cuman secara kasan mata udah cukup jelas itu ada mata tunasnya ya kemudian kita lihat ini adalah batang nanti akan cangkok satu lagi itu sisi pakarnya himpit akarnya juga sebagai alat bantu juga buat perbandingan jadi disini kita menggunakan dua alat bantu yang pertama itu adalah waktu penandanya itu adalah tempelan dari mangga yang saya udah buka plastiknya karena disitu udah mulai keluar mata tunas yang kedua adalah buat perbandingan dimana disitu ada akar yang kita tempelkan juga di dalam batang nah batang ini yang nanti kita akan lakukan uji coba oke langsung kita lakukan sebelumnya akarnya kita semprot dulu ya menggunakan ya perangsang akar dari kami jadi kita videokan kita langsung aja ke pekerjaan nah ini oke ini adalah hasilnya ya jadi metodenya atau tata caranya silahkan dilihat di video kami yang sebelumnya ini metode cangkok dengan himpit akar nah ini yang kita mau coba uji coba adalah kecepatan akar ini bisa tumbuh ya biasanya kalau tanpa perangsang akar itu 6-8 minggu kita coba menggunakan perangsang akar buatan kami racingan kami masuk kami oke kami perlambat ini kita bisa lihat secara detail ya ini akar yang kita pasang sama sekali memang belum ada perakaran video ini kami buat tanggal 26 Juli ya ini sebagai salah satu alat bantu kami juga ini ada update nya usia 3 minggu lebih 2 hari kita lihat alat bantu kita yang pertama itu adalah ketempelan atau graftingan di mana tunasnya sudah muncul kita lihat ini graftingannya ya sudah sangat melekat sudah terlihat kalusnya ini tunasnya sudah muncul nah ini alat bantu kita yang kedua sebagai perbandingan adalah akar bantu ya jadi metodenya himpit akar ini sudah terat banget jadi ini kalusnya pun sudah menyatu antara batang atas dengan akar bantunya coba kita perjelas lagi ini nah lalu lanjut kita menuju objeknya ini adalah eksperimen kita kita lihat ya kondisi akarnya sorry kita perjelas nah ini spektakuler dan luar biasa lah kalau menurut kami kita lihat dia tumbuhnya itu selain besar bongsor di perakaran dia juga relatif lebih banyak mohon maaf pada posisinya di atas kami gak bisa me-video kan dari berbagai macam sudut ya tapi yang jelas ini sebisanya kita perlihatkan perakaran-perakaran yang muncul ini ya posisinya ya ini hampir sama persis dengan video awal sebelumnya kita perlihatkan batangnya pun sama kemudian kita lihat tunasnya sama juga nah rencananya kita akan melakukan pemotongan atau panen cangkok ya karena kita melihat perakarnya juga sudah bagus kemudian di bagian atasnya juga gak ada tumbuh tunas baru ya kita coba sekaligus buat eksperimen kita apakah mampu bisa hidup oke ini kita potong dulu ini tadi ya jadi kita skip di pemotongannya kita langsung potong ini nah ini yang kita potong ya yang kita panen ya sama persis yang tadi kita kembali lagi setelah kita potong ini artinya kita panen cangkok itu dalam usia 3 minggu 2 hari ya ini alat bantu kita video ini kami buat pada tanggal 17 Agustus tepatnya pukul 7 pagi nanti kita akan update setelah kita tanam kita karantina apakah dia mampu untuk hidup puji syukur Alhamdulillah hasil panen cangkok kami nyatakan lolos dari karantina dan sudah kami tempatkan di tempat kena matahari full ya waktu karantinnya 4 hari ya ini bahkan lebih cepat dari yang biasanya tanpa perangsang perangsang akar masuk kami selamat menikmati